sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 8 Mei 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Nana dan Dewa yang telah mendatangi Pak Nopal di sisi lain Pak Nopal yang kakinya masih sakit dia kedatangan Dewa untuk menanyakan hal-hal yang sangat penting dan serius sekali bahwa apakah benar Pak Nopal ini ayah kandungnya Nana karena sekarang sudah ketahuan semua maka dari itu Dewa dan Nana minta penjelasan kepada Pak Nopal singkat cerita disitu terlihat para Buana para Buana yang selalu mengomelin terus Dewa karena dek para Buana tidak ingin Dewa terus-terusan dekat bersama Pak Nopal karena Pak Nopal adalah musuh besar Buana di sisi lain disitu terlihat Dewa yang melihatin Bu Parah yang telah mengusir Nana karena Nana udah positif itu anaknya Pak Nopal dan para Buana berkata aku tidak sudi ada anak-anak yang bermusuhan bersama Buana maka itu Nana sekarang harus diusir dari rumah ini ungkap para Buana kepada Nana di sisi lain disitu terlihat para Buana yang sedang memarahin Dewa dan juga Nana terlihat Nana disitu dipanggil oleh Neratu dan Neratu pun mengatakan hal seperti itu sama bersama Bu Parah dan Nana memohon kepada Neratu karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu anak Pak Nopal karena Pak Nopal belum belum pernah menjelaskan hal ini dan waktu di rumah sakit Pak Nopal berkata aku bukan anaknya disitu langsung Nenek Maaf Nana pun berkata maafin aku Neratu aku bukan anak Pak Nopal di sisi lain setelah Nana berkata seperti itu Neratu tidak percaya dan Neratu berkata kepada Nana bahwasannya aku tidak percaya lagi dengan kata-kata kamu sekarang kamu pergi dari rumah ini dan jangan jangan diem di rumah Buana dan sekarang aku tidak akan mempercayai kata-kata kamu Nana ungkap Neratu disitu sangat murka dan marah sekali Neratu terhadap Nana sekarang Nana hidupnya terpuruk karena semua yang ada di keluarga Buana terkecuali Dewa suaminya yang telah menyayangi dirinya disitu pun pula Bu Parah dan Neratu malah sekarang membenci Nana bahkan Neratu pun sekarang ikut-ikutan mengusir Nana untuk pergi dari rumahnya keluarga Buana singkat cerita disitu Neratu yang begitu marah kepada Nana dan sekarang Neratu tidak percaya lagi dengan kata-kata manis dari mulutnya Nana Oke guys singkat cerita disitu terlihat Pajar Pajar yang telah menyusun kamar untuk pernikahannya disisi lain disitu Pajar sedang menyusun merapikan kamar tersebut tiba-tiba Pajar terkejut karena foto foto yang waktu di foto bersama lihat di foto tersebut jatuh ya guys karena disitu Pajar pun terkejut karena ada apa kok tiba-tiba foto tersebut jatuh dan foto itu langsung pecah disitu terkejutnya Pajar mungkin akan ada sesuatu kepada dirinya dan juga Pajar singkat cerita disitu terlihat mamanya Cornelia yang telah mengetahui bahwa foto itu telah jatuh dan mamanya Cornelia berkata kepada Pajar ini ada hal yang aneh nanti kedepannya mungkin perkawinan kamu tidak akan jadi ini udah ada kila-kila seperti ini ungkap mamanya Cornelia kepada Pajar disitu Pajar pun mengulang dan mendengarkan perkataan-perkataan mamanya Cornelia kepada dirinya bahwasanya perkawinan ini akan gagal entah ada apa kedepannya ungkap mamanya Cornelia kepada Pajar disitu keterkejutan Pajar menjadi bingung karena apakah mungkin dengan hal ini akan terjadi yang tidak benar kedepannya untuk perkawinan Pajar bersama Lia Oke guys singkat cerita disitu terlihat Ronai Buanai yang telah mengganggu Friska dan Ronai Buanai akan mengajak Friska untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan disitu Friska terus berontak dan Ronai Buanai terus memaksa dan merayunya namun di sisi lain Friska punya cara untuk melepaskan pegangan-pegangan Ronai Buanai tiba-tiba Friska mengejek kakinya Ronai Buanai agar lepas dari cengkraman Roni disitu Friska mengejek kakinya dan alhasil terlepas dari pegangan-pegangan disisi lain setelah lepas yang lagi tangannya dipegang oleh Ronai Buanai Friska pun langsung lari karena sangking ketakutan karena Friska tidak ingin dirayu oleh Roni untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan singkat cerita terlihat Friska melarikan diri dari depannya Ronai Buanai dan terlihat Roni kesakitan kakinya karena sangking kerasnya Friska mengijek kakinya Roni yang akan melakukan perbuatan keji kepada Friska oke guys disitu Roni merasa kesakitan karena ijekkan kaki dari Friska untuk melepaskan dan melayakan diri dari depannya di adegan selanjutnya disitu terlihat Bu Para Bu Para yang selalu menarik-narik Nana dan di sisi lain Bu Para akan mengusir Nana dari rumahnya karena Bu Para tidak ingin ada Nana di rumah Buana karena Nana adalah asli anak Pak Nopal mungkin sudah tahu semua walaupun Pak Nopal sekarang belum mengatakan bahwa Nana itu memang benar namun Pak Nopal akan merahasiakan tentang Nana karena Pak Nopal tidak ingin Nana sengsara gara-gara Nana anaknya Pak Nopal maka itu Bu Para terus menarik-narik Nana untung disitu ada Dewa Dewa langsung mengambil Nana dan berkata kepada mamanya Mama jangan perilaku seperti itu kepada istri aku Mama jangan kasar kepada Nana aku aja suaminya tidak mau kasar apa maksud Mama telah mengusir Nana Nana bukan anak Pak Nopal ungkap Dewa kepada Mama Para disitu Nana terdiem setelah Dewa mengatakan seperti itu kepada mamanya yaitu Mama Para dan disitu Nana pun terdiem dan melihatin mertuan yaitu Bu Para disisi lain Dewa berkata Nana kamu sekarang diem aku yang akan bilang kepada Mama bahwasannya kamu bukannya anak Pak Nopal disisi lain padahal ya guys seandainya tahu memang benar Nana itu asli anak kandung Pak Nopal disitu dasar Pak Nopal tidak mau terbuka kepada anaknya karena maksud Pak Nopal takut Nana anaknya sengsara setelah tahu bahwa Nana itu anak kandungnya Pak Nopal maka dari itu rahasia ini akan disembunyikan oleh Pak Nopal bersama Pajar namun disisi lain rekaman rekaman tersebut sudah tersebar dari si Alia nah oke guys sebelum Mimin lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita mungkin sampai disini dulu Mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih